Aku nggak perlu kayak klarifikasi panjang lebar, karena menurut aku statement aku menganggap NDAD aku itu udah jelas banget. Saya mau bilang kalau ini semua pure dari kesalahan saya. Saya salah ngomong, dan saya mengada-ngada di chat. Saya bilang kalau saya hampir kegoda, saya cium lumayan banyak, itu semua saya mengada-ngada. Cuma mengada-ngada. Ada yang klarifikasi kalau ternyata dia bilang dia ngada-ngada. Perkataan dia semua ngada-ngada, ada yang dilebih-lebihkan. Itu bikin gue makin nggak terima lagi di sini. Kesannya jadi gue yang jahat di sini, padahal gue yang dijahatin di sini. Prili Latu Konsina akhirnya buka suara perihal tudingan menjadi orang ketiga dalam hubungan Andy Arfian dan Safira Krespin. Sebelumnya melalui live Instagram story, Safira sempat mengungkap kalau mantan kekasihnya itu sudah berselingkuh dengan aktris Indonesia ber-initial pain. Setelah menebak-nebak, nama Prili Latu Konsina pun akhirnya ikut terseret. Tak ingin masalah menjadi heboh, Andy Arfian segera mengklarifikasi sekaligus meminta maaf kepada pihak Prili. Akan tetapi, Safira Krespin membalas klarifikasi Andy tersebut. Prili yang semula tak banyak bicara akhirnya belak-belakan mengungkap hubungannya dengan Andy Arfian. Ya ampun, dia itu umurnya se-adek aku raja. 5 tahun lebih muda dari umur aku, dia itu udah kayak adik aku sendiri. Aku kenal dia, itu pas dia masih segini, pas dia masih SD. Bahkan dia sunatan juga mama aku dateng gitu. Jadi kesana kita tuh temen kecil dari dulu udah bareng. Dia adik aku pure 100% di dalam hati aku, aku menganggap dia adik aku. Dia aja mainnya sama adik aku meraja. Jadi yaudah, he's just my little brother. Tanpa keraguan, Prili menyatakan bahwa ia hanya menganggap Andy sebagai adiknya saja, tidak lebih. Lalu bagaimana reaksi Prili terhadap tudingan pelakor yang diberikan kepadanya? Aku sih kayak udahlah, diem aja. Yang penting. Iya, gak perlu gak. Aku gak perlu kayak klarifikasi panjang lebar. Karena menurut aku, statement aku menganggap Andy adik aku itu udah jelas banget. He's just my little brother. Kita udah kayak saudara. Andy akrab sama semua sahabat-sahabat ceweknya, bukan sama aku doang. Dan aku pun juga kayak gitu sama temen-temen syuting aku, bukan sama Andy doang. Jadi kayak dia cuma adik aku, nothing happen, gak ada apa-apa. Dan udah clear, udah clear semuanya. Jadi aku mohon abis ini gak usah lah ada bully-bully lagi dan gak usah ada spekulasi apa-apa lagi. Karena he's just my little brother. Come on guys. Pernyataan tegas Prili jelas membantah adanya hubungan asmara antara dirinya dan Andy Artyan. Tentu saja ini juga menangkis tuduhan sebagai orang ketiga dalam hubungan Andy dan Safira. Gak terganggu sama sekali. Gak terganggu sama sekali karena semuanya cuma salah paham. Dan selama aku gak ngelakuin apa-apa, gak ngapa-ngapain juga. Menganggap dia adik aku, kenapa aku harus terganggu. Terakhir Prili menyatakan tidak terganggu dengan tudingan sebagai orang ketiga. Karena dirinya merasa tidak ada apa-apa dengan Andy Artyan. Mudah-mudahan klarifikasi Prili ini memberikan kejelasan kepada pihak-pihak terkait.